Halo, selamat datang kembali Tadi aku nanya, selamat datang kembali atau selamat datang kembali Selamat datang kembali Selamat datang kembali atau selamat datang kembali Tidak selalu menjadi referensi sebenarnya Iya betul Kita emang suka sama penyanyi misalnya Tapi itu tidak selalu menjadikan Oh, gue mau bikin lagu kayak dia Dan untuk di Soundwave pun kita juga tidak Tidak ngerasa punya musisi yang menjadi patokan Untuk kita bikin lagu Paling tipenya aja House, bagus nih kayaknya Iya, bikin ini Asik banget nih Asik banget nih Sini gue ngopi, jaktim, orang asik banget Langsung aja sini, sok di rumah gue Asikin aja bang Asikin aja bang Oke, jadi intinya kita pengen sharing aja nih Sebenarnya musisi-musisi apa aja sih yang kita dengerin Apa kamu siapa? Kamu bisa tebak ya Ya Allah Easy Terus sampai nanya Aku mau ngukili orang yang nanya Ntar di komen nih Atau yang nonton kayak Eh siapa, siapa gitu Oke, dimulai dari yang pertama Aku suka banget Siapa? James Blake That's right Kenapa? Orang suka-suka aja Gak usah ditanya Limit to your love Ini nih lagunya tuh simple banget Instrumentasinya tuh cuma vokal Cuma piano Bassline Sama drum Simple banget Terus gue dulu tuh lagi suka banget lagunya Ribet-ribet Lagu yang penuh Yang technical lah Yang wah pokoknya yang Sirkus Lagunya sirkus banget Soalnya dulu Hidupnya masih kosong Jadi dengerin Ada yang ketawa tutupin banget Terus Oh ini yang waktu itu ya Loh Orangnya kayak gini tuh Oke 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 Akhirnya gue coba dengerin judul lagunya tuh I never learn to share Pas gue dengerin lagu itu pertama kali Gue langsung ngangak Seada-ada aja nih Lagu apaan kok Bisa bikin lagu kayak gini Keren banget Nah mulai dari situ Gue jadi coba dengerin lagu yang lain Sampai akhirnya ketemu lagi lagu Limit to your love itu Dan Gue suka banget jarinya Sama lagu itu Berawal dari I never learn to share Sampai akhirnya gue jadi suka sama lagu itu Dan Banyak banget nih Pelajaran yang gue dapetin dari James Blink Selama gue dengerin Dari 2014 Sampai sekarang Gue masih dengerin Banyak banget sih Dari segi Technical music Dari segi teori Dari segi progression chord Terus sampai akhirnya Yang paling penting itu Gue menghargai musik Pada akhirnya Yang tadinya gue Ketutup banget Pikiran gue keblok banget Kayak gitu Gue bisa kayak Ah ini begini Ini begini Tapi Ternyata gue Kemakan omongan gue sendiri Gue justru pas gue nyoba Bikin lagu yang simple Itu susahnya bukan main Ya maksudnya Aku tuh jadi ngerasa kayak Ehm Kemakan omongan aku sendiri Gitu loh Yang dulunya aku bilang Bikin lagu gini gampang Ternyata pas aku coba bikin lagu simple Itu susah banget Jadi Gak penuh Tapi bisa enak Dan ada feelnya gitu loh Dari situ Akhirnya gue jadi belajar banyak Dinamikanya Gue jadi belajar banyak banget Dan Dia adalah Musisi yang pertama kali Bikin gue memutuskan Untuk belajar nyanyi Dan pengen nyanyiin lagu gue sendiri Betul Sekarang udah jago banget Mindi ya Christina Agulera Tapi kayaknya udah banyak banget Yang tau kalo aku tuh suka sama Christina Agulera Itu bukan jadi pertanyaan yang umum kali Udah banyak banget lah Tapi kan sebenernya alasannya kenapa Oh Jadi Aku itu Dari kecil Selalu dengerin lagu-lagu yang kakak-kakaku dengerin Gitu Mbak Ipit, Mbak Ayu Gitu dengerin lagu apa Aku ikutin juga Tapi untuk Christina Agulera nih Kakak-kakaku gak ada yang dengerin sama sekali Baru satu-satunya penyanyi yang aku dengerin Dari aku sendiri Awalnya gara-gara reflection Jadi setelah reflection Aku jadi mengikuti terus Apalagi dulu kan ada MTV MTV tuh kayak ngeluarin Ya pokoknya patokan musik aku dulu MTV aja Oke Sampai sempet Tau gak MTV? Coba tau gak? Wah Pernah gak ngerasain lu yang ada Namanya MTV Asia Terus ada Ngomong amat Jadi nih dulu nih Sedikit-sedikit Maaf ya potong lu dikit Oke ya gapapa Ngomongin soal MTV Asal jangan bulanan dipotong ya Jadi MTV dulu Nih ya Mungkin sekarang kita tuh Kalo siapa ngeluarin videoclip tuh Udah gampang banget nonton di Youtube Dengerin lagunya tuh Udah bisa langsung di Mana-mana Digital streamnya Digital platform semuanya Bisa cari di Youtube Langsung gitu loh Dulu kita tuh Pengen nonton videoclipnya siapa Misalkan siapa baru ngeluarin dulu Nunggu-nunggu Aku inget banget tuh Limp Bizkit Limp Cane Park Terus sama Disturb Aku tuh nungguin banget Aduh videoclip gimana nih Aduh 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 Sampai akhirnya ada videoclipnya Aku udah sedia VHS dulu tuh Kamu reklam Coba tau gak? Coba tau gak? Jadi apa namanya Aku sempet ngerasain MTV Waktu itu Pas baru-baru keluar album Waktu yang aku tetap milikmu Aku sempet masuk MTV Dan jadi artist of the month Aku juga pernah Aku bukan boneka A-I-K-A-I-U Aku bukan boneka Boneka Aku juga pernah kok Apa? Bareng kamu MTV Asia Iya bener Iya itu juga Jadi intinya MTV kayak gitu Dulu Saluran TV Channel TV Yang isinya musik semua Masih tau musik baru Ada chartnya Chart nomor satu Siapa dua siapa Dan itu ditunggu-tunggu banget Ya lanjut lagi nih ya Terus gara-gara dari situ Aku ngikutin dia akhirnya Tiba-tiba dia ngeluarin Ginny and a Bottle What a Girl Wants Coming Over Aku beli kasetnya kan Beli kasetnya Aku dengerin sebenarnya Kok ini orang Cantik banget Satu, cantik banget Asli sih Cantik banget Terus yang kedua Kalo ini video clip yang What a Girl Wants Terus I Turn To You juga Di gym Kok di gym sih? Pokoknya kayak di sekolahan gitu lah Terus I Turn To You juga Itu aku suka banget Jadi banyak lagu yang dia suka Akhirnya Aku Idolain dia gitu Kayak umur Waktu itu aku umur 9 tahun Dengerin dia Mencoba nyanyi Kayak dia gitu Saat itu kayak gue gila Namanya juga masih kecil ya Belum punya karakter Gak tau mau kayak gimana Akhirnya dengerin dia terus Nyanyiin lagu-lagu dia terus Mencoba Bisa semua improvisasi Yang di satu album itu Sampai ke Album dikit-dikitnya juga sih Terus yaudah Dari situ aku ngerasa Wah gila ini Penyanyi keren banget Oke Nomal kedua aku itu adalah Radiohead Aku juga udah tau itu mestinya Gue dengerin Radiohead tuh Aku dengerin Radiohead tuh dari SMA Baru tau Radiohead tuh pas aku SMA Terus suka banget nih 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 Kiss Tome Yori nih Radiohead Pertama kali dulu aku suka lagunya Karma Police Terus udah suka Karena dia musiknya unik menurut aku Ambience Terus musiknya rasa Musiknya tuh beda aja sih Sampai sekarang pun juga beda Alicia Keys Aku jadi suka blues gara-gara dia Tadi aja ya aku juga gak ngerti Blues itu kayak gimana Jadi kayak penyanyi yang aku suka itu Pasti memberikan influence aku dalam How to sing How come you don't call me Karena itu susah banget Dan gue If I find that you How come you don't call me Lebih susah dari If I find that You Karena gua belajar lagu itu pas masih SMP SMP ya kalo ga salah ya Itu susah banget gue ampe berkali-kali The last but not least, Skrillex Aku udah bilang dari tadi, Skrillex Awas ya, Sam, atau gue Di cut yang gue ngomong tadi Gue udah bilang duluan, Skrillex Last but not least Skrillex, dibilangin Betul Skrill Boy Dia nih musisi Dia produser electronic dance music Yang menurut aku, setiap dia bikin Punya touch yang beda aja sih Ya pokoknya setiap bikin apa aja Ya udah jago aja Jago aja sih, taste-nya cocok sama gue Beyoncé nih, emang Sebenernya udah tau dari Gara-gara Destiny's Child Udah suka sama Beyoncé Terus kan Destiny's Child-nya tuh Bubar ya Beyoncé-nya masih terus Dan begitu dia bikin album, udah langsung Crazy in Love Siapa yang gak suka Dan Beyoncé itu Dia full package banget sih ya Full package banget Dan dia penyanyi yang aku Gak ngerti Gimana cara dia nyanyi Maksudnya tau, bisa Kalau nyanyiin lagu dia Menirukan dia untuk bernyanyi tuh bisa Tapi ketika aku harus impersonate dia Beyoncé gak bisa Susah banget Dan improvisasi dia tuh Out of the box Semuanya aku ngerasanya gitu Tapi kenapa dia nomor tiga Ya karena emang Ya itu tadi Kayak Christina Aguilera tuh Karena mungkin dari kecil Kayak udah ketanem banget Dangerously in Love Itu tuh Album kedua ya? Album kedua Album pertama kan Beyoncé Maria Carey Tina Shea Aku juga lagi dengerin Maria Carey Tapi aku lumayan banyak tau Lagu-lagunya dia sih Nah yang pertama kali yang bikin aku Belajar falsetto itu Maria Carey Pas aku dengerin Christina Aguilera Gak bisa falsetto Banyak lagi sih sebenernya Aku juga suka Rihanna Aku juga suka Katy Perry Banyak-banyak Susah sih kalau misalnya kayak gitu Demi Lovato juga Tapi yang pasti kita udah punya top 3 kan Iya kita udah punya top 3 Jadi ya Begitulah referensi kita Coba kalian share juga Top 3 musician kalian Mau luar, mau dalem, mau siapapun Coba komen di bawah Share Jadi kita bisa baca-baca Siapa tau artis yang kalian suka Kita belum pernah dengerin Yes Jadi kita bisa dengerin juga Tukar referensi lah Dan mungkin temen-temen yang lain yang nonton Juga bisa nyari-nyari Nyelem-nyelem Referensi-referensi Di dalam kolom komen Oke I'll see you guys next time Bye Kalo musisi Indonesia siapa? Dari tadi udah luar dulu Aku udah ada satu Kamu bisa tebak lah? Dewa Beres Aku bisa tebak lah kamu Enggak Enggak bisa Enggak tau Tau Siapa? Siapa? Aku Dewa, Dewa, Dewa Enggak Kamu siapa? Dewi Sandra Masa kamu gak tau sih dateng ke wedding kita loh Mbak Dewi Aku udah mau nangis pas mau resepsi Terus Tau tapi kan biar seru aja Aku pura-pura gak tau Ngewasnya bisa aja bang Tapi yang favorit aku Dari segala-gala favorit itu adalah NKJ Ya itu juga favorit tako Emang siapa tuh NKJ? NKJ ada di akhir video ini Ntar videonya kita kasih sedikit Lihat di akhir video ini ya Oke Yaudah Itu aja ya guys ya Ya udah baru berantem See you in the next video ya Bye-bye Bye Bye Go-go-tennis 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 1, 2, 3, 4 Go-go-tennis